Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 3. Yohanes Pembaptis mulai melayani. Pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Allah memberi perintah kepada Yohanes, anak Zacharia, yang hidup di Padanggurun. Pada waktu itu, Pilatus menjadi gubernur Judea. Herodes memerintah Galilea, Filipus saudaranya memerintah Iturea, dan Trachonitis. Lisanias memerintah Abilene, sedangkan Hanas dan Kayafas adalah imam besar. Yohanes berkhutbah dari satu tempat ke tempat lain di sepanjang sungai Yordan. Ia memberitakan kepada orang banyak bahwa mereka wajib dibaptiskan sebagai tanda bahwa mereka telah berpaling kepada Allah dan telah meninggalkan dosa mereka, supaya mereka diampuni. Dalam kitab Nabi Yesaya, dikatakan bahwa Yohanes adalah suara yang berseru-seru di Padanggurun. Siapkan jalan bagi Tuhan, lebarkan jalan di hadapannya. Ratakan semua gunung dan timbun semua lembah. Luruskan yang berliku-liku. Ratakan segala lekukan. Maka semua orang akan melihat juru selamat yang diutus oleh Allah. Inilah antara lain yang dikhutbahkan Yohanes kepada orang-orang yang datang untuk dibaptiskan. Hai kalian keturunan ular. Kalian berusaha melepaskan diri dari neraka tanpa benar-benar berpaling kepada Allah. Itulah sebabnya kalian ingin dibaptiskan. Pergilah dan buktikan dahulu dengan cara hidup kalian bahwa kalian benar-benar sudah bertobat. Dan jangan kalian mengira bahwa kalian sudah selamat oleh karena kalian keturunan Abraham. Itu tidak cukup. Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu gurun ini. Tapak hukumannya sudah siap untuk memotong akar-akar kalian serta menebang kalian. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya, Apa yang harus kami lakukan? Bila kalian mempunyai dua helai baju, berikan sehelai kepada orang yang miskin. Jawabnya, Bila kalian mempunyai makanan lebih, berikan kepada orang yang lapar. Juga para pemungut cukai, yaitu yang terkenal suka korupsi, Datang ingin dibaptiskan dan bertanya, Bagaimana kami dapat membuktikan bahwa kami sudah meninggalkan segala dosa kami? Dengan berlaku jujur, Jawabnya, Jangan memungut cukai lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Dan kami bagaimana? Tanya beberapa orang para jurid. Jangan memeras orang dengan ancaman dan kekerasan. Jangan mendakwa siapapun mengenai sesuatu yang kalian tahu tidak dilakukannya. Puaslah dengan gaji kalian. Setiap orang mengharapkan Mesias akan segera datang. Mereka ingin tahu apakah Yohanes itu Mesias atau bukan. Inilah soal yang pada saat itu diperbincangkan orang di mana-mana. Yohanes menjawab pertanyaan itu dengan berkata, Aku membaptiskan hanya dengan air, Tetapi dia yang akan segera datang itu mempunyai wewenang yang jauh lebih besar daripadaku. Sesungguhnya, menjadi budaknya sekalipun, aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kalian dengan roh kudus dan dengan api. Ia akan memisahkan sekam dari gandum. Sekam akan dibakar dengan api yang kekal dan gandum akan disimpan. Yohanes memakai banyak peringatan semacam itu Waktu ia mengabarkan berita kesukaan kepada orang banyak. Tetapi setelah Yohanes secara terang-terangan mengecam Herodes, gubernur Galilea, Karena Herodes mengawini Herodias, istri saudaranya sendiri, Dan banyak lagi kejahatan yang telah dilakukannya, Herodes menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Dengan demikian, dosanya semakin banyak. Pada suatu hari, sesudah banyak orang dibaptiskan, Yesus juga dibaptiskan. Ketika ia sedang berdoa, Langit terbuka dan roh kudus turun ke atasnya Dalam rupa seekor burung merpati. Dari langit terdengar suara berkata, Ketika Yesus memulai pelayanannya di masyarakat umum, Ia berusia kira-kira 30 tahun. Yesus dikenal sebagai anak Yusuf. Yusuf anak Eli Eli anak Matat Matat anak Lewi Lewi anak Malkhi Malkhi anak Yanai Yanai anak Yusuf Yusuf anak Matica Matica anak Amos Amos anak Nahum Nahum anak Hesli Hesli anak Nagai Nagai anak Maat Maat anak Matica Matica anak Simei Simei anak Yoseh Yoseh anak Yoda Yoda anak Yohanan Yohanan anak Reza Reza anak Zerubabel Zerubabel anak Sealtiel Sealtiel anak Neri Neri anak Malkhi Malkhi anak Adi Adi anak Kosam Kosam anak El Madam El Madam anak Er Er anak Yesua Yosua anak Eliezer Eliezer anak Yorim Yorim anak Matat Matat anak Lewi Lewi anak Simeon Simeon anak Yehuda Yehuda anak Yusuf Yusuf anak Yonam Yonam anak Eliakim Eliakim anak Melea Melea anak Mina Mina anak Matata Matata anak Natan Natan anak Daud Daud anak Isai Isai anak Obed Obed anak Boas Boas anak Salmon Salmon anak Nahason Nahason anak Aminadab Aminadab anak Admin Admin anak Arni Arni anak Hezron Hezron anak Peres Peres anak Yehuda Yehuda anak Yaakub Yaakub anak Ishak Ishak anak Abraham Abraham anak Terah Terah anak Nahor Nahor anak Seruk Seruk anak Rehu Rehu anak Pelek Pelek anak Eber Eber anak Salmon Salmon anak Kenan Kenan anak Arpahsat Kenan anak Arpahsat Arpahsat anak Sem Sem anak Nuh Nuh anak Lamech Lamech anak Metusalah Metusalah anak Henuh Henuh anak Yaret Yaret anak Mahalaleel Mahalaleel anak Kenan Kenan anak Enos Enos anak Set Set anak Adam Adam anak Allah aussah Numb Numb Yaret 그만 Enos Ada borrow Numb